Ekonomi regeneratif, ekonomi itu kasarnya ada lima, yang konvensional, dia ekonomi yang rusak. Kemudian kalau denger green, itu sebetulnya belum sustainable, tetapi dia less unsustainable, atau dia kurang merusak dibandingkan dengan yang biasa. Yang namanya sustainable, itu nggak ada dampak negatifnya, tetapi kalau kita sustainable doang, yang penting diingat adalah apa? Yang rusak udah banyak, sehingga nggak memadai. Kalau kita bikin dampak negatif nol sekarang, yang rusak tetap banyak, sehingga kemudian harus geser ke ekonomi restoratif, ekonomi yang mengembalikan ke kondisi awal. Tetapi ingat, mengembalikan ke kondisi awal, hutan Indonesia ada berapa sih kayak gitu? Kalau yang 120 juta hektare itu mau kita beresin, ya bisa kayak gitu. Tetapi ingat, jumlah penduduk Indonesia nambah terus. Kita nambah berapa? 1,2 persen setiap tahun? Dan kalau nambah 1,2 persen setiap tahun, kita balikin ke situasi awal, kita masih minus. Karena orangnya nambah. Belum lagi kalau misalnya pendapatan nambah, konsumsi nambah, kayak gitu. Jadi, ekonomi itu harusnya regeneratif. Dia bukan cuma kembali ke kondisi semula, tapi sebetulnya menghasilkan yang lebih baik. Alamnya, kita harus bikin menghasilkan yang lebih baik. Kalau tadinya per hektare sawah, sekarang rata-rata menghasilkan padi cuma berapa? 5-6 ton per hektare, banyak tuh sebetulnya contoh di mana padi bisa menghasilkan di atas 10 ton per hektare. Gimana caranya memastikan alam jadi lebih baik sehingga produktivitas sawit naik, produktivitas hutan tanaman naik, air lebih banyak yang disimpen, oksigen lebih banyak diproduksi per hektare, karbon lebih banyak diserap untuk luasan lahan yang sama. Berikutnya, slide saya yang terakhir. Terus, apa yang bisa dilakukan dengan pemikiran bahwa ekonomi Indonesia itu harusnya ekonomi regeneratif. Bahwa ekonomi Indonesia itu harus ekonomi yang tadi melayani kepentingan sosial dan bukan cuma menghormati batas-batas pertumbuhan, batas-batas alam, tetapi meningkatkan daya dukung alam. Yang pertama, kalau menurut saya, gimana pun konservasi atas hutan-hutan yang punya signifikansi ekologis yang tinggi. Harusnya ada hutan yang nggak boleh dijamah. Kalau dia punya signifikansi ekologis tinggi gitu kayak apa, kayak lahan gambut dengan pasokan, dengan kandungan CO2 yang tinggi banget, jangan dibuka. Kalau dibuka itu kok kacau sekali nanti ininya, karbon kita banyak banget. Kalau dia punya kanekaragaman hayati yang tinggi, jangan disentuh. Karena kanekaragaman hayati nanti itu bisa jadi sumber ekonomi kita. Yang berikutnya, kalau kita mau melakukan pemanfaatan, itu harus pemanfaatan lestari. Yaitu hutan masyarakat termasuk dan terutama itu hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Kemudian yang kedua adalah hutan tanaman industri yang semakin lama semakin baik dikelolanya, yang kalian lihat kemarin. Kemudian hutan alam, itu juga yang pemanfaatannya lestari. Yang terakhir, gimana pun, kalau kita ngaku hutan kita 120 juta hektare, setidaknya kita harus ngaku bahwa hutan rusak kita 30 juta hektare. Mau diapain? Balikin lagi jadi hutan, dan itu akan jadi ekonomi yang lain lagi kayak gitu. Kalau hutan kita, kita kembalikan, lahan kritis kita balikin jadi hutan, kemudian hutan yang gundul kita balikin lagi jadi hutan, itu adalah aktivitas ekonomi yang bagus banget, yang akan dinyatakan sebagai bentuk ekonomi regeneratif dan itu akan nimbulin ekonomi-ekonomi yang lain gitu, seperti pariwisata gitu, kemudian ya airnya bisa kita pakai, kemudian mungkin kita akan dapat banyak uang karena kita nyimpen karbon kayak gitu di dalam hutan. Jadi berpikir kreatiflah soal ekonomi, tetapi harus dalam batas-batas alam, plus meningkatkan daya dukung alam itu sendiri buat kehidupan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.